hai oke kali ini kita akan menunjain tugas dari pelatihan activate tugasnya itu mengurutkan dari buah yang terbanyak hingga buah yang terkecil ya misalkan gini ada selesor string ya dia fruits ya fruit selesor string ada apel mangga apel jeruk mangga jeruk apel mangga mangga nah tugas kita adalah mengurutkan buah dari kaunnya yang terbanyak eh yang pertama itu ada mangga Oke ya mangganya ada 1234 mangganya ada empat kemudian apel ya ada pelnya ada tiga kemenjurannya dua Hai nah gitu ya dari urutkan dari yang terbanyak hingga terkecil Oke semua kita ngoding kita akan bikin dulu alurnya kita bikin dulu algoritmanya Oke pertama misalkan ini kita copy ya ini kita copy ini nah ini ada yang sebelum sebelum data awalnya ini ya kenapa dulu nih pertama kita eh caranya ya kita meskipun kita masukin kedalam maps ya kedalam map yang mana keynya itu adalah nama buah ya kini ada nama buah kemudian value nya itu banyak buah atau jumlah buah jumlah buah nah jadi kalau gini hasilnya nanti bakal eh ini Maps ya angkaplah Maps kemudian nanti kalau Apple kalau Apple ya dia dapat satu dua tiga nah dia tiga nah gitu ini keynya kemudian ini value nya nah kemudian yang kedua ada mangga tadi manganya ada empat ya manganya ada empat kemudian yang terakhir itu ada jeruk ya jeruk ini ada berapa nih jeruk12 nah udah gini kan udah kita masukin ke lemet sekarang mesin-mesin buah ini udah ada counternya nih ada tiga empat dan dua oke nah selanjutnya kita bikin slice ya kita bikin slice yang value-nya itu yang value-nya itu cuman key dari si Maps ya versi itu cuman case dari Maps nah berarti dia tuh dari Maps ya kisnya dari Maps kisnya itu ada apel kemudian mangga kemudian ada jeruk ya berarti ada apel Oke kemudian ada mangga kemudian ada jeruk nah Hai selanjutnya apalagi nih selanjutnya karena eh eh nikam maps ini dia enggak urut ya nah dia enggak urut dan juga eh pokoknya berantakan lah jadi ketika kita run ini tuh apel enggak 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 ini ya belum tentu dia di awal bisa jadi di akhir gitu itu karakteristik dari Maps jadi kita mau short Maps ini ya kita mau short Maps ini dari ininya dari values based on values ya berarti mulai dari kita mau short aset descending ya kita mau short descending yang berarti yang pertama itu Maps yang pertama itu empat yang kemudian tiga kemudian dua ya karena dia descending dari terbesar hingga terkecil berarti di sini kita short dulu ya kita short dan di golong ada yang namanya short.slice short.slice ya bakal kita eh bakal source si berdasarkan sesuatu yang ini ya Apple ya karena kita ngomongin pakai ini karena dia udah duplikat ya kena duplikat karena kemudian jadi kita pakai yang dari Max ini ya karena dia unik karena kita ambil kisnya dari sini dari simap ini ya kita short.slice nya ya kemudian eh kalau udah berarti kalau udah kita short berarti dia udah shortnya sesortesnya ya berarti shortnya itu eh berdasarkan ini berdasarkan valuesnya ini nah ini memang enggak nih berarti jadinya mangga ya sebelumnya ini kita kopas aja sebelumnya ini jadinya adalah mangga duluan ya kemudian baru jeruk eh bukan pertama mangga apel apel kemudian di tiga ya kemudian baru jeruk dan enggak ya mangga apel jeruk mangga apel jeruk nah oke karena kemudian kalau dia udah short ya kemudian apalagi ya eh nah kemudian kita print berdasarkan ini map begitu ya indeks ke shortcut ke i anggaplah i ini dia increment terusnya ya hmm berarti ini tuh dimulai dari nol ya ini tuh dimulai dari nol oke berarti mangga berarti map dari mangga ini mangga nah berarti dia empat ya empat kemudian map dari si Apple saya d3 kemudian dari jeruk dia velusnya dua nah gitu oke ini apa ya bilang ya gini aja deh sip Oke sekarang kita implement ya di sini kita bikin aja metode sort-nya fungsi oke nah kemudian dalamnya kita masukkan fruits-nya fruits-nya reo string oke kemudian ini kita panggil disini Fmt jangan deh sortit fruits-nya fruits-nya sama dengan sort kita masukin first-nya nah udah ini error karena dia nggak ada return value ya jadi disini kita bikin aja apa ya sortit fruits-nya with counts tapi dia itu udah skending ya oh iya ini aja tuh sini kita tolongin aja kemudian sini kita kasih tipenya tuh reo string-nya slice Oke oke ini kenapa error-nya karena belum kita gunain ini aja dulu Oke pertama kan tadi kita ini dulu ya kita kita masukkan ke dalam maps ya berarti di sini kita bikin aja fruit fruit scouts ya kita bikin map map of string integer nah ini yang setengah ini sebagai keynya ya keynya itu yaitu nama buah ya atau nama buah Oke kemudian ini terjadi sebagai value-nya ya value-nya itu banyak buah nah oke ini terimaknya terimaknya kita looping nya kita looping fruit ya dari si range of rich jadi kita looping isinya ini masing-masing fruits-nya kemudian free account index fruit kita plus-plus nah ini kalau kita print ya ini kalau kita run ya go run main.go nah asalnya gini sama ya apel tiga zero ada dua mangga empat kita kita print lagi kita print lagi eh oke sih ya kemudian kalau udah tadi kan kalau udah gini kemudian kita bikin slice yang cuman kissnya dari si maps ya jadi kita bikin aja sini kayak gis gitu ya kisof map kisof fruit scouts jadi hakis aja deh kita bikin make of string ya ada slice of string slash string ya kemudian sini lengan nol aja dulu ya menurutnya ada kapasitasnya kapasitasnya kita kasih aja biar dia enggak nge-anum memori lagi apa selain itu eh enggak eh apa selainnya dia ini pokoknya kapasitas kapasitasnya di sini kapasitasnya ini kita kasih lain-lain ya pokoknya biar dia enggak inilah nggak mesen memori lagi gitu jadi kapasitasnya di sini kapasitasnya kapasitasnya ini kita kasih lain-lain of fruit scouts ya fruit scouts jika misalkan ini tiga berarti ini tiga nih nah otomatis ini tiga ini dari 0 dari 012 itu oke mulai-mulai dengan nol ya mula-mulai dengan nol nanti dia grau sering kita event dengan data ya kita sekarang kita looping ya seperti ini ambil key-nya aja nggak usah value-nya juga key-nya range dari si for each count reach-counts ya kita ambil key-nya kemudian yang key sini kita event ya key-nya itu dengan key-nya oke ini kalau kita print ya si key-nya ini kalau kita run nah apel mangga jeruk ya bener ya apel mangga jeruk nah kemudian baru kita sort nah oke kemudian baru kita sorting sortingnya itu ada di dalam package slice dan package sortnya ini ada slice nih slash given for less function if and and blah 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 slash table oh oke ini berarti kiss-nya ya kiss kemudian ini kita ikutin param-nya ij ya nah disini karena kita kita mau sortingnya itu berdasarkan values ya dengan dengan eh dengan ini yang terbesar ya dengan banyak buah yang terbanyak jadi kita return ya fluid count index kiss ya indeksnya tuh kiss dari si i ini yang terbesar ya besar kalau kecil gini kalau besar gini ya kalau besar kita mau gini ya dari yang terbesar dan besar nah udah kalau ask ending kita ubah aja jadi gini ini sip kemudian disini kalau kita macam tersingin semuanya atau the greatest level right oh identik oh identik ini jers OK OK run nah sekarang kan awalnya apel mangga jeruk ya jadi karena kita udah sore berdasarkan value sendiri si map ya svm sini maka mangga jadi di awal dia ya mengajar di awal kemudian Apple jadi yang kedua kemudian jadi yang ketiga nah gitu oke kita udah berhasil sort jadi sekarang apa nih mudah aja ya kan kita tadi mau outputnya itu kayak gini ya mangga empat Apple tiga jeruk dua jadi kita update aja ini kan udah gini nih udah gini ya mangga apel jeruk jadi mesin-mesin ini kita tambahin aja di ujungnya itu banyaknya berapa gitu eh oke berarti di sini kita lebih lagi ya oke for biasa ya for nah dimulai sampai dengan length of case atau atau ini juga boleh versikan juga boleh kisah boleh nah kemudian case index ke i nah kesini si misalkan mangga ya mangga ini sama dengan ya case index ke i ditambah dengan spasi ini spasi dulu ya kalau kita lihat ya spasi kemudian totalnya nah totalnya ini mudah kita ambil dari Maps ya fmt sprint gitu ya sprint format deh fruit sprint fruit fruit kita ambil dari ini maksudnya fruit counts ya fruit counts nah yang mana kita mau ngambil berdasarkan case index ke i nah karena dia otomatis sudah urutkan mangga berarti diambil mangga nih mangga dengan nah ini valuesnya 4 nah kemudian yang kedua yang kedua itu yang terbesar itu apel ya terbesar kedua apel dia lihat apel disini nah ini ada tiga seperti gitu sip kemudian disini kita print aja coba ya kiss oh bukan case nya oh ya oke sebenernya keren nah gini mangga nya ada empat apelnya udah tiga kemudian jeruk nya udah dua gitu oke kita return aja sih kiss nya tuh nah oke udah siap nih kalau kita ambil ya datanya ya misalkan ini sama aja ya nah gitu jadi kalau kita mau enter kayak gini kita looping dulu ya kebiasa ya for v range sorted 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 fridge ini koma fmt greenland v run nah ada bener ya mangga tiga apel mangga empat apel tiga jeruk dua jeruk dua oke udah sekarang mungkin kita bikin kita bikin unit sekali ya oke kita touch main ya ters test-test-test nah dalamnya ada testing-testing.de nah sini bukan kita bikin tabel drivernya test-test ya kita isi dengan ini aja area ostrac wow strac misalkan ada name-nya stream ya kemudian sini ada input dan juga output tp-nya sama-sama slash sini kita bikin casenya misalkan namenya itu seterah kayak gini ya file file dan itu misalkan t1 gitu nah kemudian kita bikin inputnya itu slash of string ya misalkan yang tadi lah ini kita copy pindah sini oke pindah sini berarti outputnya itu punya juga string ya tadi outputnya kayak mana ya kita kepas aja lah ya terus ini kalau kita goran nah kayak gini ya Hai Mangga 4 ini 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 Oke kita copy ini kita copy kita paste nih satu koma ini koma ini oke koma udah ini kayaknya terlalu sedikit ya kita bikin lagi kita bikin aja tiga ya terus dua ini tes tiga ini kita kasih aja mangganya ezerutnya apa ya mangga deh mangga tambah satu ya tambah satu mangganya atau mantis mangganya sekarang jadi lima oke kemudian tetes tiganya ini eh apelnya kita tambah satu lagi ya nah apel berarti dia ini ya nah mana yang dulu ya mangga empat dulu atau atau apel dulu ya apel dulu ya eh eh oke kita print kita coba aja nanti ya kalau gini apa yang duluan keluarnya kita coba di sini apelnya duplitan ya oke kita run apel duluan ya apel duluan oke nah kalau udah sekarang kita looping yang for tes untuk tesnya tes kesnya nah ini kita bikin aja subtest ya wop teh run oh belum ya ini iya bener teh run aja kita tes nem kita bel namennya disini kita fun fun yang ini ya ini ya ini kita run paralel aja ya cara run paralel-nya paralel oke di sini sort that fruit dia with counts with counts nah disini kita panggil shortnya Wow kita panggil short ini pake siapa nih oke kita bisa ambil ini short kemudian kita isi dengan test.input test.input ya nah kalau misalkan dia nggak equal ya si sortex ini dengan si test.outputnya maka kita errorin error format gatnya ini yang kita mau tuh ini kita itu ya tes.output nah oke ini kita bikin dulu fungsi apa nih ya fungsi equals nya fung equals ab anggap aja yang ini ab ya kita kasih namanya ab ini buliannya sama atau enggak pertama untuk ngecek apakah dua slash itu equal mungkin pertama ukurannya kedua baru value nya ya jika land of a ya nggak sama dengan land of b maka kita return false nah kemudian kalau kita looping lagi ya kita looping nah jika a index ke i nggak sama dengan b index ke i kita langsung kayak halo udah ini kalau kita ke teman-teman ya nah oke ya apa semuanya ya pas oke oke desain lebih pas sih sip nah jadi gitu ya kita recap kita punya slice kemudian pertama kita mesin di dalam Maps kemudian kita ambil keys nya oke kemudian kita sorting value-nya ini ya yang mana efeknya nanti berpengaruh kepada kisnya ini kemudian ini kita masukin ya kisnya kita kita tambahin masing-masing kisnya itu dengan total dari banyaknya buah ya kemudian disini kita harus sekali lagi kita Goran ok